Intro Dengan membawa senjata tajam berupa celurit, tiga orang pelaku perampokan ini beraksi di salah satu minimarket di Cilandak, Jakarta Selatan pada dini hari Senin 23 Oktober 2023 lalu. Dalam kondisi dibuat ancaman, korban terpaksa menuruti permintaan para pelaku. Dari peristiwa tersebut, uang tunai sebesar 12 juta rupiah dan dua handphone milik pegawai berhasil membawa kabur pelaku. Untuk selanjutnya yang bersangkutan juga berhasil membawa lari dua buah handphone. Untuk para pelaku, kami perkenakan pasal 365 ayat 1 dengan ancaman penjara selama-lamanya 12 tahun penjara. Sementara itu otak perampokan masih dalam pengejaran polisi dan diminta untuk menyerahkan diri ke Polres Metro, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Ajat Moko, RTV